Semuanya rame-rame berpuasa. Semua rame-rame meramekan mencari pahala dengan membuka puasakan orang. Semua rame-rame meramekan masjid. Semua rame-rame membaca Al-Quran. Semua rame-rame meninggalkan maksiat. Maka kalau Ramadan saja kita tidak baik. Tidak menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak lebih banyak dari sisi kuantitas dan kualitas ibadah. Dan juga tidak meninggalkan atau tidak mengubah sifat-sifat dan karakter buruk kita. Serta kemaksiatan kepada Allah. Maka kira-kira kapan kita akan jadi baik. Makanya kata Nabi S.A.W. رَغَمَ أَمْ فُمْرِئِنْ مَنْ أَدْرَكُ رَمَضَانِ ثُمَّنْ سَلَخُ وَلَمْ يُكْفَرْ لَهُ Sungguh terhina seseorang itu. Yang dia sampai pada Ramadan. Lalu Ramadan itu pergi. Sementara dia belum diampuni. Artinya kalau Ramadan saja dia tidak bisa baik. Sementara seluruh mukabuminik wa muslimin. Mayoritasnya berusaha menjadi lebih baik. Agar mencapai tingkat ketakuan kepada Allah. Maka kira-kira dia mau baik kapan? Di mana lingkungan yang jauh lebih sehat secara spiritual dibanding Ramadan? Malan.